Dalam rangka melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, SDGs, Senin kemarin 15 Oktober 2018, Bapeda Rejang Lebong menggelar acara konsultasi daerah multi pemangku kementingan. Acara yang digelar di ruang rapat Pemkap Rejang Lebong pagi itu sekaligus rapat penyusunan rencana aksi daerah pencapaian SDGs di Kabupaten Rejang Lebong yang responsif gender, inklusif, dan transformatif. Hadir di acara pagi itu antara lain, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Muji Arto, Kabupaten Sosial Pelayanan Dasar, Bapeda Rejang Lebong, Nofri Zawahyu Adriansah, sejumlah narasumber dan tamu undangan peserta rapat. Jadi kegiatan tersebut menindaklanjuti dari Perpres No. 59 tahun 2017, itu tentang pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan pada tanggal 4 Juli 2017, di mana di situ pemerintah pusat bersama dengan USAID dari Australia itu telah merancang tentang Sustainable Development Goals, dan itu sudah terpadu sampai ke PBB ya, di bawah PBB atau UNICEF yang terkait ini. Jadi di situ memang ada SDGs, Sustainable Development Goals, dengan 17 indikator. 17 indikator sebagaimana yang kita sebutkan kemarin, di mana indikator-indikator tersebut berada pada baik itu pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, maupun pemerintahan kabupaten kota. Nah, pada prinsipnya, pelaksanaan kemarin untuk mensosialisasikan itu, untuk mensosialisasikan itu sehingga SDGs ini mampu diterapkan dan mampu diaplikasikan oleh kabupaten kota secara rigid dalam bentuk program dan kegiatan. Peserta bervariasi, dari OPD kita ada, dari unsur masyarakat sipil, Asia, Fatayat, KPI, Balai Perempuan, Talang Ulu, Balai Perempuan Sumber Urib, kemudian dari Mitra Mampu Infit Gelaya Bengkulu bersama dengan SDG Center, kemudian dari organisasi WCC atau Cahaya Perempuan, kemudian unsur swasta dari bank-bank tertentu, kemudian dari pelaksanaan program Kotaku dari pusat. Jadi, paling tidak ada dua target yang ingin dicapai dari pelaksanaan kemarin itu. Yang pertama, pemetaan situasi penerapan SDGs ini. Jadi, memang kita mengakui di seluruh kabupaten kota se-Indonesia ini mungkin sama permasalahannya. Itu adalah basis data. Basis data. Basis data. Jadi, yang dilakukan awalan oleh kawan-kawan kemarin itu adalah pemetaan situasi. Kesiapan data kita seperti apa? Kesiapan data kemiskinan, kesiapan data gender, kesiapan data indikator yang 17 itu, itu seperti apa? Yang pertama, yang kedua, mengembangkan strategi setelah kita melihat situasi, membaca peta situasi, baru kemudian mengembangkan strategi untuk penerapan SDGs itu sendiri. Jadi, kemarin sebagai awalan dari tim SDGs Center itu sudah meminta kepada kita data tentang indikator SDGs yang berada langsung pada RPJMD. Sudah kita serahkan kemarin, dan sudah kita masukkan dalam RPJMD itu. Yang jelas, dengan adanya kegiatan ini sangat-sangat berdampak positif untuk Kabupaten Rejang Lepung, karena secara hakikat atau inti dari kegiatan ini juga selaras dengan visi-visi Pak Bupati, di mana dalam rangka membangun Rejang Lepung yang sehat, cerdas, tawa, dan sejahtera. Di mana ini salah satu itemnya tadi, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan fungsi dan peran perempuan. Nah, hal ini sangat-sangat berpengaruh positif berhadap Kabupaten Rejang Lepung. Ya, semoga saja hal ini nantinya sama para peserta bisa ditindaklanjuti, bisa dipraktekan ilmu-ilmu yang didapat untuk dia sendiri minimnya, minimnya dia sendiri, keluarga, dan lingkungannya. Terima kasih.